Intro Intro Terima kasih telah menonton tanggal 17 Agustus tahun 2020. Acara itu diselenggarakan di sebuah desa pedalaman di Kecamatan Simpang III, Kabupaten Pidi, Aceh. Pensiunan tentera ini meski sudah berusia senja tetap setia pada negara RI meski sedang keadaan COVID-19. Di tengah kondisi demikian ia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI bersama anak-anak warga desa setempat. Untuk menyemarakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ia mengadakan berbagai perlombaan. Ibrahima berpangkat Sersan Mayor. Corp Yonif 122 Rider. Ia telah menjalani pengabdian pada negara sejak tahun 1978 dan pensiun pada tahun 2011. Lelaki berbadan tegap itu lahir pada tahun 1958, namun semangat dan jiwa patriotisme masih melekat erat di wajahnya. Sekarang saya sedang berada di lokasi rumahnya Bapak Sermar Gerahim. Beliau adalah pensiunan TNI Angkatan Darat Yon 122. Dan sekarang beliau sedang merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia di desa setempat. Ia mengatakan anak-anak zaman sekarang di Aceh, apalagi di desa-desa pedalaman sudah tidak mengenal lagi wajah Indonesia yang sebenarnya. Anak Aceh sekarang tidak mengenal lagi wajah Indonesia yang dulu, bukan Indonesia yang sekarang, katanya. Ibrahim lebih lanjut menerangkan, anak Aceh sekarang sudah melupakan sejarah Indonesia, padahalkan di sini, dulu pahlawan, pemuda-pemuda dan ulama Aceh memperjuangkan kemerdekaan, jangan sampai anak-anak berpikir bendera merah putih milik komunis, ujarnya. Sejumlah anak-anak yang masih berusia dini dan masih duduk di bangku sekolah dasar terlihat sangat antusias menanti acara perlombaan menyambut hari kemerdekaan yang diadakan Ibrahim. Dengan anggaran seadanya, yang ia keluarkan dari dana pribadi Ibrahim mengadakan delapan macam jenis perlombaan bagi anak-anak desa setempat. Perlombaan diselenggarakan untuk memeriahkan tanggal 17 Agustus tahun 2020 hari kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Cabang perlombaan yang diadakan yaitu tarik tambang, pancing botol, lari guni, ring rot, bawa telur di sendok, masuk benang ke jarum, makan kerupuk terangnya. Peserta diikuti oleh anak-anak dari empat desa kemukiman Bungi, kecamatan Simpang 3 Pidi. Pendaftaran sudah 100 lebih peserta dan tidak dipungut biaya apapun. Katanya, bagi pemenang akan mendapat hadiah yang telah disediakan. Tujuan kita supaya anak-anak muda ini mengenang Indonesia yang dulu di Aceh. Harapan saya generasi muda Aceh jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh putra-putra terbaik bangsa, katanya. Sang prajurit yang berambut gondrong itu semasa bertugas pernah mengabdi di daerah Aceh dan Timur-Timur.